Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda-anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Baiklah kita hari ini akan membahas tentang Permusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ayo kita bangun kesadaran berkonstitusi Hmm, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar Konstitusi terbagi dua Yang pertama, konstitusi tertulis Dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis Intro Lalu, apapun yang disebut dengan konstitusionalisme? Suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggara negara tidak semena-mena atau otoriter. Negara Indonesia mengandut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jelas aneh-aneh semua? Baik, dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan tiga keputusan. Satu, mengesahkan Undang-Undang 1945. Dua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dokteranus Muhammad Hatta sebagai